Intro Shalom Bapak Ibu Susana dikasih Tuhan Selamat pagi, kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa Mari kita setukan hati kita berdua sebelum kita baca renungkan firman Tuhan Bapak yang di surga terima kasih untuk kesempatan kami pagi hari ini Boleh datang kembali membaca renungkan firman Bersabdala ya Tuhan karena kami siap untuk belajar dan diajar oleh firman Tuhan Di dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Bacaan kita terambil pagi ini dari Ibrani 10 Ibrani 10 ayat 32 sampai 39 Tapi saudara kita tidak membaca seluruh bagian ayat ini Kita hanya fokus ke ayat 32 dan juga di ayat 39 Ibrani 10 ayat 32 demikian firman Tuhan Ingatlah akan masa yang lalu Sesudah kamu menerima terang Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat Ayat 39 Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup Nah Bapak Ibu saya dikasih Tuhan Ibrani 10 ayat 32 sampai 39 ini Berbicara tentang ajakan bagi setiap orang percaya untuk tetap hidup bertekun dalam iman dan dalam kebenaran Sekalipun untuk itu mereka harus menghadapi banyak penderitaan Lalu dari ajakan ini saudara apa yang dapat kita renungkan Ada dua hal Yaitu yang pertama bahwa orang percaya diingatkan untuk tetap hidup dalam kebenaran Penulis Ibrani memulai ayat 32 ini dengan sebuah kalimat Ingatlah akan masa yang lalu Apa maksudnya saudara? Maksudnya jelas ialah untuk mengajak jemaat mengenang kembali saat-saat pertama kali mereka percaya Yesus Bahwa ada banyak penderitaan yang harus mereka hadapi demi iman kepada Kristus Termasuk ketika mereka juga harus menanggung penderitaan dari sesamanya Tetapi sekalipun demikian saudara Mereka mampu bertahan Karena itu mereka diingatkan, didorong untuk tetap menunjukkan sikap yang sama Kalau mereka mampu bertahan di masa yang lalu Maka mereka seharusnya juga mampu bertahan di masa kini Nah saudara yang dikasih Tuhan Penderitaan seperti apa yang kita hadapi saat ini Mari kita merenung si jenak Bahwa pada masa-masa yang lalu ketika kita juga harus menghadapi banyak penderitaan Kesulitan, pergumulan Tetapi kita mampu bertahan dan dimampukan untuk bertahan Maka kita juga harus percaya Bahwa Tuhan yang sama yang kita imani Akan memampukan kita saat ini untuk tetap juga bertahan Dan bahkan melewati semuanya itu Yang kedua saudara Orang percaya didorong juga untuk bertekun dalam iman sampai akhir Nah saudara kata-kata seperti jangan melepaskan kepercayaanmu Ayat 35 atau kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri Ayat 39 Jelas menekankan dan sekaligus mendorong setiap orang percayaan Untuk tetap bertekun dalam iman kepada Kristus Lalu pertanyaannya kenapa kita harus bertekun saudara Ada dua alasan Yang pertama bahwa janji Allah hanya akan dinikmati Oleh mereka yang sungguh bertekun dalam iman sampai akhir Dan yang kedua saudara Sikap untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah secara on-site Adalah salah satu wujud dari bertekun dalam iman Nah kenapa hal ibadah ini diangkat saudara Dalam Ibrani 10 ayat 25 kalau kita baca Masih dalam perikub yang sama Disebutkan disitu bahwa ada orang-orang yang terindikasi Telah dan terbiasa menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Secara on-site Nah kondisi ini tentunya Akan menjadi contoh atau presiden yang buruk saudara Bagi mereka yang masih tetap setia hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah on-site Dan tentunya juga berdampak negatif bagi mereka yang Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Kenapa? Karena mereka rawan untuk disesatkan dan menjadi murtan Oleh karena itu Bapak Ibu susah dikasih Tuhan Hal bertekun bukan cuma bicara soal iman Tetapi juga soal ibadah Dan bicara tentang iman Tentunya tidak bisa dilepaskan dari ibadah on-site Yang kita hadiri dengan giat dalam gereja Tuhan Karena dalam pertemuan Tetap muka seperti itulah Kita bisa saling bersekutu Saling berinteraksi untuk Menguatkan Dan saling menasihati satu sama lain Amin Mari saudara kita setukan hati kita berdoa Bapak kami yang di surga terima kasih Untuk firmanmu yang boleh kami baca dan renungkan Mari Tuhan Mampukan kami juga untuk menghidupi keberan firmanmu itu Dalam setiap aspek hidup yang kami jalani hari ini dan selanjutnya Berkati juga seluruh kegiatan Tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan hari ini ya Bapak Biar Tuhan yang menopang kami Memberi kami kekuatan hikmat untuk kami bisa menjalani semuanya itu Dan memuliakan nama Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi Bapak Ibu Sesuatu yang dikasih Tuhan Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Amin Selamat pagi Bapak Ibu 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 Selamat pagi Bapak Ibu